Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih II, episode yang ke-126 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Saat tubuh kita terkena lumpur, maka yang harus dilakukan ialah membersihkannya, bukan justru meratap Lantas, apakah kau berpikir bahwa tubuhmu akan terus bersih dan wangi meskipun dalam perjalanan kau temukan sawah dan gurun? Kencana Sari coba untuk menenangkan Suhita Memberikan pengertian bahwa hidup tidak untuk selalu menoleh ke belakang Karena di belakang hanyalah guru yang sesekali bisa dilihat untuk diambil pelajarannya Suhita mengangguk, dia paham, dia mengerti, tapi bagaimanapun juga sulit untuk bisa membuat dirinya menerima Cara pandang yang terlanjur berbeda Lalu, bagaimana dengan Kak Chakra? Apa dia baik-baik saja, pendekar Chakra pasti bisa menjaga dirinya Bukankah kau akan merasakan jika hal buruk menimpanya? Sekarang, tiada hal apapun, kencana Sari tersenyum Suhita menepuk jidatnya, mengapa akhir-akhir ini seolah otaknya berhenti bekerja? Bukankah Suhita merupakan seorang yang jenius sejak terlahir? Lepaskan semua beban yang ada di pundakmu, maka langkahmu akan ringan Hita, jika kita menatap masalah dengan kepala dingin maka sekusut apapun itu, pasti akan bisa terurai Suhita menghela nafas, menghirup dengan dalam, kemudian menghembuskannya, lalu mengulangi lagi sampai dia merasakan ketenangan mengelompokkan jiwanya Dia adalah seorang tabib dewa, tidak layak terpengaruh oleh hal apapun Hatinya harus kuat dan tegar, karena angin berhembus kencang bukanlah untuk menggoyangkan daun, melainkan menguji seberapa kuatnya akar Kota Bukit Hijau masih berjarak ratusan mil, dan tentu saja Suhita tidak bisa terus berjalan tanpa membekali tubuh mereka Ya, mereka hanyalah manusia biasa, butuh asupan makanan juga minum Belum lagi, kuda yang mereka gunakan sudah sangat kelelahan Nampaknya Suhita harus mengganti kuda, karena tidak mungkin kuda-kuda itu terus dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan Biasanya, di tempat jual beli kuda akan selalu ada metode tukar tambah Tidak perlu pusing untuk hal itu, permisi, Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Kencana Sari berjalan menghampiri seorang petani yang kebetulan melintas Pada petani tersebut, Kencana Sari menanyakan tempat penjual kuda serta kedai Dengan juga penuh sikap sopan, petani tersebut menjelaskan apa yang Kencana Sari ingin tahu Dia memberikan beberapa referensi tempat yang mungkin bisa didatangi Bagaimana, apa masih jauh? Tanya Suhita setelah Kencana Sari kembali Di pertigaan jalan nanti, kita ambil arah kiri Beberapa ratus meter ada peternakan kuda yang bagus Tapi setelah itu kita harus kembali mengambil arah kota Jelas Kencana Sari menyampaikan apa yang dia dengar dari petani tadi Baiklah, ayo, keduanya segera mengebrak punggung kuda Melanjutkan perjalanan Dan benar saja, tidak lama kemudian mereka tiba di pertigaan jalan dan mengambil arah kiri Terus menyusuri jalan sampai terlihat bangunan yang cukup luas Yang tidak lain ialah tujuan mereka, peternakan kuda Dari kejauhan bisa dilihat jika ada beberapa orang yang tengah berada di peternakan tersebut Nampaknya mereka juga para pendekar yang hendak menukar kuda Firasat Suhita mengatakan jika akan terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan Para pendekar yang keseluruhnya merupakan laki-laki Pasti akan banyak tingkah ketika bertemu dengan wanita muda yang cantik Terlebih, penampilan Suhita dan Kencana Sari tidak menunjukkan kalau keduanya berasal dari padepokan manapun Hita, kau tunggu saja di sini, biar aku yang kesana Ucap Kencana Sari Ah, tidak, itu bukan solusi Mana ada buaya yang tidak mencium bau darah Mata dengan pandangan liar menyambut Suhita dan Kencana Sari yang datang dengan menuntun kuda Mengingat hanya ada mereka berdua sebagai wanita Tentu paras keduanya tidak bisa dibandingkan dengan sosok siapapun di situ Hehehe, nona manis, kebetulan sekali, kuda seperti apa yang kalian cari? Sebelumnya, harus kalian tahu jika ada yang melebihi tangguhnya kuda liar Hehehe, seorang pendekar gemuk menyambut kedatangan Suhita Bahkan sebelum pemilik peternakan angkat bicara Suhita hanya mengurai senyumnya yang amat manis Semakin memancing keberanian para pendekar untuk terus melontarkan kalimat menggoda Namun seolah tidak terganggu Suhita dan Kencana Sari melanjutkan langkah dan melakukan transaksi dengan pemilik peternakan Kang, barang bagus ini, bisik seorang dari mereka Suhita dan Kencana Sari kembali melintasi pertigaan jalan Kuda berbulu coklat yang mereka tunggangi sangat gagah dan juga berenergi Kuda yang baru Suhita beli dari peternakan terbaik itu akan membuat perjalanan Suhita akan semakin cepat Di belakang mereka, tidak nampak seorang pun yang coba untuk menyusul Para pendekar yang semula berniat untuk berbuat tidak senonoh, dibuat diam tidak bergerak Tanpa basa-basi, Suhita membuat tubuh mereka seketika membeku terbalut oleh kristal es yang amat tebal Karuan saja Suhita berhasil menaklukkan lawannya tanpa perlawanan Karena tidak seorang pun dari mereka dalam keadaan siap Dalam penglihatan para pendekar itu, jika Suhita maupun Kencana Sari hanyalah gadis biasa Meski dibekali kemampuan tentu sekadar kepandaian beladiri semata Pasti tidak terduga kalau di dalam diri gadis belia itu menyimpan olahkan huragan yang amat langka Kemampuan tenaga dalam sepuluh tapak penakluk naga Hingga mereka semua menjadi lengah Dan saat itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Suhita untuk melepaskan serangan dadakan Sekuat apapun mereka coba untuk berontak Setinggi apapun kemampuan tenaga dalam yang dimiliki Semua tidak berfungsi sebelum balutan kristal es hilang dari tubuh mereka Dan satu-satunya cara gratis untuk bisa lepas dari balutan kristal es Ialah dengan mengandalkan bantuan cahaya matahari yang akan mencairkan kristal es sedikit demi sedikit Jelas, waktu yang diperlukan sangatlah lama, bahkan sampai seharian penuh Memang, kekuatan tenaga dalam tapak penakluk naga yang Suhita lepaskan Tidak akan membuat nyawa para pendekar terancam Akan tetapi dengan berlalunya waktu selama berjam-jam tentunya mereka akan kehilangan arah Tidak mungkin bisa mengetahui kemana Suhita dan Kencana Sari pergi Dan memang itulah yang Suhita inginkan Menyelesaikan masalah tanpa masalah Beruntung, siang itu matahari begitu panas menyengat Seiring debu yang menghapus setiap derap kuda yang lalu lalang melintas Perlahan kristal es yang membungkus tubuh para pendekar tadi mulai mencair Dan pada saat yang bersamaan, Suhita sudah berada di tepi barat kota Bukit Hijau Jarak yang puluhan mil jauhnya Sari, kita cari penginapan Beberapa waktu kita harus mengistirahatkan badan Lagi pula, kita butuh beberapa ramuan yang aku rasa akan sangat diperlukan nanti Ucap Suhita Baik, Kencana Sari menjawab Dengan sigap, Kencana Sari segera mencari kamar yang tepat untuk mereka tempati Setelah menemui pemilik penginapan Akhirnya mereka beristirahat sore itu Di penginapan yang sangat besar Yang dilengkapi tempat bermain dan juga kedai besar Suhita menyewa dua buah kamar yang saling terhubung Yang memiliki akses tanpa harus lebih dulu keluar kamar Di dalam sanat mereka mempersiapkan beberapa jenis ramuan Tidak hanya ramuan obat Tapi juga Suhita meracik serbuk racun Beberapa jenis racun yang tidak tahu akan digunakan untuk kepentingan apa Bahkan Kencana Sari sama sekali buta atas apa yang Suhita buat saat itu Suhita tersenyum Dia bisa mengerti bagaimana bingungnya Kencana Sari Ya, meskipun gadis itu hanya diam Tapi pasti dalam hatinya menyimpan berjuta pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan Satu hal yang sampai sekarang kau tidak tahu Aku bahkan telah lebih dulu mencapai tahap sempurna dalam kemampuan racun Barulah setelah itu sedikit demi sedikit mencapai tahap tertinggi ilmu pengobatan Saat aku bisa obati segala jenis racun Dikarenakan pemahaman tentang racun yang berada di luar kepalaku Ucap Suhita yang membuat Kencana Sari setengah tidak percaya mendengarnya Suhita memang tidak menjelaskan bahwa pemahaman tentang racun yang ia dapatkan dari catatan yang ditulis oleh ibunya Racun waktu hingga racun pelebur raga yang merupakan kemampuan Puspita Dewi yang tidak dikuasai oleh siapapun juga di muka bumi ini Hanya Puspita Dewi seorang yang kemudian merubah nama menjadi cahaya langit Sebelum meninggal dan kembali menjadi sosok Puspita Dewi yang lemah Sangat tepat, Suhita memang sudah mengetahui segala hal mengenai ibunya Catatan kelam di masa lalu yang Suhita anggap telah tutup buku Bagaimana yang Suhita lihat sejak dia masih bayi merah Sampai kemudian Hita tumbuh menjadi remaja Di mata Suhita, Puspita Dewi adalah sosok ibu yang tiada duanya Setiap orang punya hak untuk hari esok yang lebih baik Aku tidak bermaksud membuatmu sedih atau menganggap dunia tidak adil padamu Namun kau tahu, bagiku keluarga adalah hal yang paling utama Aku mengerti, kau tidak rasakan bagaimana saat anggota keluargamu dalam ancaman bahaya Tapi hatimu pasti akan ikut terluka jika saja kau anggap aku sebagai saudara Mata kencana Sari berkaca-kaca Seperti yang Suhita katakan, sejak terlahir Sari memang tidak mengetahui dari mana asal-usul dirinya hingga ada di dunia Dia dipelihara oleh padepokan kecil yang rata-rata anak di sana merupakan anak manusia yang kurang beruntung Hingga kemudian Sari bertemu dengan Suhita dan terus mengikuti Suhita hingga saat ini Kencana Sari telah menganggap Suhita sebagai seorang yang paling berharga dalam hidupnya Selain sebagai majikan, Suhita dalam hidup kencana Sari merangkap sebagai sosok kakak, adik, bahkan ibu Dan tentunya kencana Sari akan rela untuk mengorbankan dirinya untuk Suhita Dan ya, sudahlah, terlalu banyak hal tidak penting yang justru membuat cerita dalam dunia semakin menarik Sekarang, lebih baik kita istirahat, kencana Sari segera berbenah, sementara Suhita membersihkan diri Mereka harus istirahat, memulihkan kondisi untuk bersiap segala macam kemungkinan yang akan ditemui pada hari esok Bicara pertumpahan darah tentu tidak jauh-jauh dari danur cakra Perjalanan pendekar naga kresna tidak pernah luput dari masalah Bahkan saat dunia baik-baik saja, justru naga hitam datang menjadi biangnya Tidak sekadar mudah marah, tapi lebih dari itu, bahkan lebih pada mudahnya mencabut nyawa seseorang Seperti saat itu danur cakra tiba di desa terakhir di tepi hutan Desa yang semula baik-baik saja, tanpa adanya masalah dan keributan yang menghiasi Namanya Desa Randu Batu, berbatasan dengan hutan lebat yang juga diseberang hutan sana merupakan wilayah bukit hijau Sebagai sebuah desa terpencil yang bukan merupakan jalan lintas antar kota, sudah tidak heran lagi jika para penduduknya memiliki cara pandang yang berbeda dengan wilayah perkotaan Desa Randu Batu dipimpin oleh seorang kepala desa yang berusia hampir satu abad Sudah berpuluh tahun dia menjabat dan menggunakan pengaruh dan uang untuk membuat rakyat tetap menuruti apa yang menjadi keputusannya Seorang dukun dipercaya untuk mendampingi kepala desa, menjadi penasihat yang juga dapatkan jatah tanah yang cukup luas Miliki seorang kepala desa yang tidak lagi di usia produktif, juga seorang dukun yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi Sudah barang pasti kehidupan di desa Randu Batu jauh dari kata adil Siapapun yang miliki kedekatan khusus dengan mereka yang berseragam, akan mudah untuk peroleh pekerjaan yang layak Tangan danur cakra terangkat, seketika pintu rumah kediaman dukun kondang di desa Randu Batu hancur berkeping Braak suara itu memancing anak buah sang dukun berlarian mencari tahu Pengacau, teriak seorang pengawal Tidak butuh waktu lama, danur cakra telah dikepung oleh belasan pengawal Lihat diri kalian, bahkan untuk menelan air liur saja butuh banyak tenaga Penyahlah, danur cakra mengibaskan tangannya, mengusir para anak buah kiupas Sering, yang terdengar justru suara pedang yang tercabut dari warangka Danur cakra menyungging senyum masam, ancamannya sama sekali tidak berhasil membuat lawan menjadi gentar Namun, perlahan-lahan kepalan tangan danur cakra merenggang, kembali mengurai jarinya yang sekarang tak lagi berniat mencelakai Hiat, beberapa orang pengawal serentak mengangkat pedang mereka, melayangkan serangan berbahaya ke arah danur cakra Dengan hanya berkelit ringan ke kiri dan kanan, nyatanya tidak satupun mata pedang yang singgah Meski sekadar melukai sehelai benang pada kain yang dipakai cakra Tep, tep, braak, bruuk, tidak jelas atas apa yang baru terjadi Tapi yang pasti beberapa pengawal kiupas telah terhempas ke berbagai arah Mereka tidak cukup mampu menghalau danur cakra yang berniat menemui guru mereka Hujan tanpa tetes air, dan angin yang tak berbentuk Apa yang kau harapkan gunakan jerami busuk sebagai tameng? Wuus, selepas bicara, danur cakra mengibaskan tangannya Mengirim beberapa mata pisau ke sudut ruangan, pada titik yang sedikit gelap Beberapa detik sebelum lemari kayu di sudut ruangan tersebut hancur Sekelebat bayangan melompat keluar Seorang pria paru baya dengan rambut acak-acakan tak terurus Serta jubah hitam yang kumal berhasil menghindari serangan kilat yang danur cakra lepaskan Dialah kiupas, dukun kondang yang merupakan kepercayaan kepala desa Pengatur kehidupan di desa Randu Watu Di tangan dukun tersebut, nasib masyarakat bergantung Mulut kiupas tak henti-hentinya komat kamit merapal mantra Kiranya sejak tadi ia bersembunyi Bermaksud untuk pengaruhi pikiran cakra dengan mantra iblis Sebuah mantra ilusi yang dia gunakan untuk mengatur daya pikir orang-orang yang datang Untuk supaya manut dan mengikuti apa yang dia perintahkan Mata kiupas terbelalak lebar Dia hampir tidak percaya atas apa yang terjadi Pantas kiranya tidak sedikitpun mantra-mantra yang ia rapal bisa bekerja Karena mantra tersebut terkhusus untuk manusia Dan pria tampan yang menjadi tamunya kali ini tidak termasuk kategori tersebut Siluman katak beracun Kau gunakan mantra racun rendahan untuk pengaruhi otak manusia Meskipun sekarang kau memanggil seluruh budak-budakmu Aku rasa kau hanya membuang-buang waktu dengan percuma Danur cakra menghela nafas sejenak Sebelum kemudian melemparkan sebilah pedang pada kiupas Kau, kau kiupas menunjuk pada danur cakra Hanya matanya yang terbelalak Sementara pedang pemberian cakra sama sekali tidak digunakan sebagaimana mestinya Kau ingin kabarkan pada orang-orang jika kau bertemu manusia tampan? Hahaha, danur cakra tertawa mengerikan tepat di telinga kiupas Tep, tangan cakra telah lebih dulu menempel di tekuk kiupas Panas dingin rasa tak menentu menjalar ke seluruh saraf dalam tubuh kiupas Hingga membuat dukun dengan kemampuan ilusi dan racun tersebut sampai kesulitan bernapas A. Apa yang kau inginkan? Dengan terbata-bata kiupas beranikan diri untuk bertanya Rasa takut akan kematian membuat dia nampak seperti anak kecil yang tunduk di bawah lecut rotan ibu Hahaha, lucu sekali, sangat menggelikan Bukankah kau katakan jika nasib manusia berada di telapak tanganmu? Mengapa sekarang jadi terbalik seperti ini? Cakra meledek kiupas Tanpa berani membuka suara, kiupas hanya diam seribu bahasa andai pun danur cakra mencabut nyawanya saat itu juga Kiupas, sejatinya hanyalah dukun biasa Awalnya dia hanya memiliki sedikit kelebihan karena bisa berkomunikasi dengan lelembut dan bangsa halus seperti jin dan parasiluman penghuni batu Kayu, kita sering menyebut Indra ke-6 Kemampuan langkah tersebut dimanfaatkan oleh kiupas untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga Dengan menjadi seorang dukun Hal tidak terduga terjadi Saat kiupas sedang mencari ramuan herbal berhasiat obat di dalam hutan Tanpa sengaja dia bertemu dengan siluman katak beracun yang kala itu tengah bersembunyi Setelah sedikit bicara dan bernegosiasi Timbul kesepakatan Katak beracun menggunakan tubuh kiupas sebagai tempat persembunyian Dengan syarat menutup rapat rahasia tersebut Sebagai imbalan, kiupas bisa menggunakan kemampuan racun alami yang dimiliki oleh katak beracun untuk berbagai keperluan Sudah merupakan hal yang lumrah terjadi pada diri manusia Ketika berada di atas, maka akan lupa bagaimana tanah yang merupakan sanggahan berpijak Saat sedang jaya, seolah tidak akan tersentuh oleh kesulitan Kiupas menggunakan kemampuan racun untuk mengelabuhi begitu banyak orang Meracuni pikiran mereka untuk takluk dan tunduk di bawah perintahnya Hingga dengan sukarela bersedia mengorbankan apapun yang dimiliki untuk memenuhi nafsu angkara kiupas Bukan sekadar rakyat biasa, bahkan banyak juga para pendekar yang terpengaruh Dan seluruh pengawal kiupas bekerja tanpa dibayar, mempertaruhkan nyawa mereka Catatan hidupmu yang indah gemerlap terbakar habis hari ini Langkahmu terhenti, bahkan matahari pagi tidak lagi akan menghampiri Desis danur cakra membuat bulu kuduk berdiri Suara yang mengembuskan aroma kematian Tep-tep-tep Dengan beberapa totokan yang terarah pada saraf kiupas Danur cakra berhasil memaksa katak beracun untuk keluar dari persembunyiannya Dengan ekspresi yang amat ketakutan Katak beracun melompat sejadi-jadi berusaha untuk melarikan diri Bagaimanapun istimewanya seekor katak Manalah mungkin bisa disandingkan dengan seekor naga kresna Kelaas, jarum berwarna perak bergerak lebih cepat menembus kulit sang katak Energi tapak naga es membuat seluruh tubuh katak beracun membeku Dan pada akhirnya berubah menyerupai sebuah boneka katak yang amat lucu Berwarna putih bersih Seperti mainan putri dewa yang seolah tidak menyembunyikan hal berbahaya di baliknya Setelah menyimpan boneka katak beracun Danur cakra kembali mengalihkan perhatiannya pada kiupas yang hampir mati ketakutan Dia baru sadar setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri Jika sosok pria dingin tamunya itu tidak lain ialah pendekar naga kresna yang namanya hangat di seantero dunia persilatan Sungguh wajah dan penampilan cakra tidak sesangar seperti yang banyak diceritakan orang-orang Ampuni hamba pendekar, ampun Dengan memelas kiupas berharap cakra berbelas kasih Senyum sinis penuh makna tersungging di sudut bibir cakra Dia menatap dengan tajam pada kiupas Kecuali jika kau bisa membantuku untuk segera tiba ke tempat yang aku tuju Darah yang hampir meninggalkan tubuh Perlahan kembali mengisi sinar wajah kiupas Ada secerca harapan untuknya masih bertahan Hamba yakin bisa membantu pendekar Hamba tahu di mana keberadaan karpet emas yang bisa membawa tuan pendekar kemanapun Dalam waktu yang singkat dengan bersemangat kiupas menjawab Danur cakra mengangkat sebelah alisnya Ia pernah mendengar perihal karpet emas Benda pusaka yang memiliki kemampuan teleportasi Meskipun kemampuan teleportasi karpet emas hanya bisa digunakan tidak lebih dari tiga kali Paling tidak itu lebih dari cukup untuk membuat Danur cakra bisa secepatnya tiba di pulau seribu pandan Tanpa harus keluar tenaga Katakan di mana keberadaan karpet emas itu Aku berjanji tidak akan membunuhmu Ucap Danur cakra Seorang kesatria sejati tidak akan pernah menarik perkataannya Hamba percaya Tuan pendekar berhati mulia Jelas terlihat kiupas merupakan seorang penjilat Danur cakra mengangguk pelan Sebagai bukti Dia melepaskan totokan di tubuh kiupas Tidak lama kemudian kiupas memberikan sebuah peta Petunjuk keberadaan karpet emas Kiranya tempat persembunyian karpet emas tidak jauh dari desa Randu Watu Hanya saja kiupas tidak miliki cukup daya dan kemampuan untuk mengambilnya Danur cakra mengambil peta tersebut Kemudian bergegas pergi Sebelum melangkah keluar ruangan Danur cakra berhenti sejenak Aku memanglah seorang kesatria yang selalu menepati janji Tapi aku tidak tahu Bagaimana dengan mereka Ucap Danur cakra sebelum kemudian melanjutkan langkah Tanpa menoleh barang satu kalipun Kiupas mengerutkan dahi Mencoba mencerna maksud dari perkataan cakra barusan Akan tetapi Belum juga dia berhasil dapatkan kesimpulan Kenyataan telah memberikan jawaban Berak dengan paksa Dinding ruangan didobrat oleh sekelompok orang Tidak lain Mereka ialah orang-orang yang selama ini diperkerjakan oleh kiupas dengan semena-mena Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh